hai 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 teman-teman saatnya aku pamit dulu ya jalan-jalan di balinya hai 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 selamat menikmati 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 takutnya ketinggalan pesawat lari-lari disini juga ada lho apa itu namanya apa sih namanya aku lupa lupa apa ya namanya barong ya barong ya khas Bali lucu dan bagus khas banget bagasi udah beres boarding pas udah di print lanjut ke pintu keberangkatan pintu keberangkatannya ke atas ini dia kita udah di atas ini dia denahnya bandara ngurah rai teman-teman lihat nih disini tuh udah kayak mal jangan khawatir deh teman-teman lupa atau belum puas beli oleh-oleh disini tuh bisa beli oleh-oleh khas Bali ada kacang Bali pia susu terus kain-kain Bali tapi harganya memang agak mahal ya pastinya tuh lihat tuh ini untuk yang ini bukan khas Bali sih ya bermerek gitu kan tapi ada disisi ini nih disini nih khas Bali tuh hard rock cafe-nya masih tutup masih kental banget dengan suasana natal dan tahun baru tadi kita ngeliat ada Santa Claus dan pohon natal masih berasa di mana di mall ya tiba-tiba ngerasanya di mall bukan di bandara bener-bener kayak mall sih semuanya ada restorannya juga lengkap tadi kita udah ngeliat Starbucks ada Pizza Hut kalau yang apa flight pagi belum sarapan di hotelnya belum ready bisa langsung sarapan disini terus kalau yang belum makan siang bisa makan siang disini kalau yang penerbangan malam bisa makan malam disini sambil nunggu penerbangan lengkap tuh ada masakan tradisional ada fast food juga ini Yoshino ya pokoknya yang restoran yang biasa ada di mall juga ada disini gitu jadi bener-bener berasa di mall lah di lorong yang ini di lorong menuju ke gate masing-masing ini dia sudah mulai kelihatan gate ininya apa menuju ke pintu keberangkatan masing-masing mas kapai ini yang sebelah kiri aku masih ada restoran dan toko oleh-oleh tapi yang di sisi kanannya itu udah mulai ini mulai pintu keberangkatan mas kapai ini ada beritpapa kebetulan ya aku tuh menggunakan Goruda Indonesia jadi tuh ternyata Goruda Indonesia itu gate-nya paling ujung banget ini masih jauh dan masih belum ujung bener-bener deh yang tadi aku sampein kalau misalnya mau apa kita naik pesawat nih ke bandara Ngurah Rai harus ngeluangin spare waktu kurang lebih satu jam sebelum keberangkatan tuh udah harus disini kita kan gak tau ya ini kebetulan aku lagi lewat apa lagi dapet flight yang bener-bener subuh jadi itu masih sepi gitu cek ini masih lancar gak tau deh kalau misalnya big season atau gak jam-jam yang jam 10 jam 12 siang atau sore gak ngerti sih ramahnya seperti apa lumayan nih lumayan olahraga olahraga banget olahraga pagi nih saat ini itu dia nih ini udah masuk ke ruang tunggu nah mulai dari sini udah gak ada tuh suasana mallnya cuman 1-2 lah kios-kios makanan jadi gak long juga sih tetap ada beberapa kios-kios coffee shop snack gitu ya karena banyak banget dan panjang banget ininya pintu keberangkatannya tuh dia gapura balinya pesawatnya ada kelihatan dan garbaratanya masih suasana subuh di bali ini ada kursi pijet gak mau pijet-pijet pegel-pegel sambil nunggu pesawatnya bisa langsung duduk disitu belum sampai juga masih jalan jauh banget tapi jangan khawatir kalau ini lansia bisa pakai kursi roda kok jalan lagi jalan lagi masih ujung jangan bosan ya ini bandaranya bersih banget bersih dari tadi aku gak ngeliatin ada roka atau sampah yang berceceran walaupun menurut aku tahu sampahnya sedikit tapi gak ada sampah nah akhirnya aku sampai juga disini nih di tempat nunggu gurdun Indonesia tuh masih sepi banget kan ya bener banget pagi banget nah teman-teman gimana jalan-jalan di balinya kali ini sama aku semoga bisa jadi referensi jalan-jalan teman-teman selanjutnya ya pasti belum puas dong jalan-jalan di bali dan belum cukup waktunya untuk mengeksplore pulau dewata nanti nanti kita sambung lagi jalan-jalan di balinya semoga ada rezeki kesempatan sehat umur yang panjang balik lagi ke Bali gitu oh iya sebelum aku pamit aku mau kasih tau disini ada wifi dan charger station banyak banget tuh lihat deh gadgetnya bisa di cas sebelum naik pesawat karena kalau naik pesawat kita tidak boleh bawa porbank aku mau masuk pesawat tuh udah pagi selamat pagi pulau dewata nanti kita kesini lagi ya doa-doa-doa yang banyak tuh selesana pagi di bandara ngurah rai oke teman-teman aku mau pamit dulu ya sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya dadah dadah dadah